Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Dalam Islam, kehebatan seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan Kehebatan seseorang adalah dari apa yang bisa dia berikan Jadi orang kaya itu tidak gaya sama sekali Jadi ahli sedekah baru dia hebat Orang berilmu tinggi bergelar panjang itu biasa saja tidak ada apa-apanya Tapi ilmunya manfaat baru luar biasa Kemarin saya dengar di ada pertemuan para dokter di Bandung Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil pernah bercerita Kalau di luar negeri ditanya apa kebanggaan saudara tentang Indonesia Mau nyebut bangga teknologi? Tidak ya Mau nyebut bangga dengan Tapi ada satu yang Indonesia jadi juara di dunia ini Ternyata negara yang paling dermawan di dunia ini Orang Indonesia Itu dunia mengakuinya rakyat yang paling dermawan Iya kita lagi susah juga tetap sedekah Kalau ada pengumpulan dana jelas hadirin Ini jamaah darutoid ini ya tahun lalu Tahun lalu kita terkumpul berapa? 130 miliar untuk beasiswa sedekah kemana-mana Kita ini tahun ini mungkin 160 miliar rupiah tuh Pak Kemarin di jalur gajah kita jamaah bisa kurban 109 untak Ada yang sangat sederhana sekali tetap dia bisa sedekah Alhamdulillah Dan ternyata orang yang paling bahagia itu Adalah bukan orang yang banyak uangnya Yang banyak sedekahnya Karena makin banyak uang makin takut berkurang Orang yang memberi dengan yang diberi itu beda Tes nih Halo Jeruk Di lebak jeruk berapa Pak harganya? Ada yang jual jeruk tidak? 10 ribu? Alhamdulillah dong murah ya Ya sudah gak apa-apa Naikin oleh saya ya Jadi 15 supaya gampang ceramahnya Katakan Dari tukang dagangnya 7.500 rupiah sekilo Nih denger ini ya Ada tiga pembeli Yang pertama Berapa ini jeruk? 7.500 Eh mahal amat 2.000 ya Tidak bisa Pak Ini modalnya saja 5.000 rupiah Saya jual 7.500 Saya ambil untung 2.500 Nah jangan kebanyakan untung 5.000 aja ya Harga 7.500 Lihat nih Dibeli 5.000 Ya boleh lah silahkan Hitung-hitung buang celaka doraka Coba itu Kata tukang dagang Hitung-hitung buang sial Pindah ke Bapak ya Yang kedua Yang kedua Pembeli kedua Berapa harganya? 7.500 Baik Saya beli 1 kilo Harga 7.500 Dibayar 7.500 Itu yang kedua Pembeli ketiga Berapa harganya? 7.500 Saya beli 1 kilo Bayar 10.000 Ini kembaliannya Tidak usah Silahkan saja ambil Untuk bekal anaknya sekolah Jawab semuanya Mikir Mana kira-kira Di antara 3 orang itu 1, 2, atau 3 Yang hidupnya bahagia Bayangkan Yang wajahnya enak Dipandang Di antara 3 orang itu Yang mana? Jawab? Yakin? Lihat tidak Ketemu tidak Tapi kita bisa Merasakannya Orang baik Seperti apa Benar? Bapak ibu Senang sama yang mana nih 1, 2, atau 3 Tuh Disukai Bahagia Kira-kira Yang mana Yang banyak Didoakan Kebaikan oleh Tukang jeruk 1, 2, 3 Tuh Kita tahu Orang baik itu Banyak yang mendoakan Kira-kira Di antara 3 orang ini Allah suka Yang mana? 1, 2, 3 Jelas Semuanya kompak Orang yang banyak Berbuat baik itu Bahagia Didoakan Menyenangkan Kita juga senang Dengarnya saja senang Dan Allah juga suka Di antara 3 orang ini Mana Yang paling disebelin Tukang jeruk? 1, 2, 3 Jawab? Mantap sekali Jawabannya hadirin Pertanyaan Terpenting adalah Bapak Ibu Yang mana? Loh kok ketawa sih? Jawab Hadirin Gak boleh bohong Awas Udah aki-aki ngebohong Gak pantas sama sekali Kenapa kita ketawa? Saya tahu jawaban Mau ngomong tiga Udah ya? Jarang hadirin Dua Kadang-kadang Kalau kepepet Kita kan merasa top Dengan nomor satu Sampai setruk tuh Tukang dagang tuh Ditawar oleh kita Dasar zolim Kita kepada Pedagang kecil Yang untungnya sedikit Ditawar Atau Tapi ke mal Ke toko-toko Gak berani nawar Pengecut Jangan nawar Hadirin Tidak akan bahagia Dengan jadi itu Kecuali yang memang Harganya tidak realistis Tapi kalau pedagang kecil Yang untungnya hanya beberapa Kasih saja Kalau ingin bahagia Tidak akan bahagia